Sekilas, hewan ini emang mirip dengan belut Tapi sebenarnya, ini sidat lho, Femmes Hewan kesit dan bertubuh licin ini memiliki ciri khas dengan telinga di kepalanya Wits, jangan tertipu dulu, Femmes Ternyata, itu bukan telinga lho, tapi sirip Soal habitat juga berbeda, Femmes Belut hidup di area persawahan Sedangkan sidat, justru hidup di air tawar dan laut Femmes, tempat budidaya sidat di Kabupaten Bogor ini terbilang sudah lama lho Di sini, sidat dipelihara benar-benar mirip dengan habitat aslinya Tapi sebaiknya sih, budidaya sidat dilakukan di daerah pegunungan Kalau di daerah yang panas, sidat jadi cepat lapar Wah, bisa-bisa pertumbuhannya melesat alias bertubuh bongsor tuh Untuk anakan sidat, Femmes, diperlihara di dalam kolam air tawar Oh iya, ikan sidat ini juga butuh makan sehari tiga Wah, sama dong kayak kita Wih, ikan sidatnya banyak banget nih Ini adalah kolam sidat ukuran besar yang sudah siap panen Dalam satu kali panen, bisa sampai 200 kg lho Mantap! Indonesia mendunia, Femmes Buktinya nih, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sidat terbesar di dunia lho Malahan, ada yang meyakini, nenek moyangnya sidat asalnya dari perairan Sulawesi Femmes, sidat dalam bahasa Jepang adalah unagi Di sana, ikan ini tergolong makanan mahal dan mewah lho Bayangin aja, harganya bisa sekitar 1,2 juta rupiah persajian Atau 2 juta rupiah per kilogramnya Padahal, di Indonesia, sidat hanya sekitar 200 atau 300 ribu rupiah per kilogramnya aja Harga yang mahal dibanding tuna biru atau emas ini Membuat sidat ini dijuluki sebagai white gold atau emas putih Wuhuu, Indonesia mendunia! Setelah dipanen, ikan sidat disimpan dalam bak berisi es batu Sebelum masuk ke pengelahan Cara inilah, bisa membuat ikan sidat mati perlahan tanpa melalui masa stres Jadi, dagingnya tetap lembut dan segar Kemudian, belah daging ikan sidat, Femmes Ada teknik tertentu lho, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang terlatih Produksi olahan ikan sidat dilakukan 2 kali dalam seminggu Rata-rata per hari bisa menghabiskan 50 kilogram ikan sidat Setelah bersih, ikan sidat siap disulap jadi aneka olahan Misalnya, ikan sidat panggang yang Jepang banget ini Membuat ikan sidat panggang sangat mudah dan sederhana Cukup oleh si daging ikan sidat dengan bumbu Lalu panggang selama 5-10 menit Dengan suhu di atas 100 derajat Celcius Saat memanggang, kita juga bisa mengetahui kualitas ikan sidat, Femmes Semakin banyak minyak yang keluar, berarti kualitas ikan sidat semakin baik Lain lagi di Banten Belut ternyata bisa diolah menjadi pepes, Femmes Sensasi rasa yang gurih dan bercampur pedas Membuat sajian pepes belut semakin populer Bikin pepes ikan sidat membutuhkan lebih banyak bumbu, Femmes Gunanya jelas untuk ngilangin bau amisnya Jangan lupa, tambahkan daun kemangi Daun jeruk supaya nggak amis Dan aroma pepesnya menjadi lebih wangi Terakhir, kukus deh dengan tekanan yang tinggi Agar teksturnya empuk Cukup sekitar 20-30 menit aja, Femmes Ngomongin pedes nih, hidangan Nusantara dari pedesan ini Ternyata mampu menggoyang lidah mantan Presiden Amerika Barack Obama Beliau kabarnya juga gemer makan makanan Indonesia Terutama baso sampai sambel tempe Wah, makanan Indonesia menunia nih Kalau di negeri Sakura jadi favorit Di beberapa daerah di Indonesia Sidat justru dianggap keramat Dan dilarang untuk dimakan Seperti sidat raksasa ini, Femmes Untuk menjumpai sidat ini Kalian bisa mengunjungi Sungai Larike Yang terletak di Desa Larike Kecematan Lehitu Kabupaten Maluk Ketengah Aliran sungai di sini jernih dan dangkal Serta dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun Sidat raksasa oleh masyarakat setempat Disebut dengan Morea Lokasi wisata ini dibuka untuk umum sejak 2004 Tenang Gak ada biaya masuk untuk masuk ke Sungai Larike Untuk melihat Morea Tapi ada baiknya sih didampingi pawangnya Masyarakat setempat percaya Hanya pawanglah yang bisa memanggil Morea Untuk keluar dari sarangnya Yang berada di dalam gua batu Biasanya sih, Femmes Pawang akan memanggil Morea Dengan ikan segar Gak membutuhkan waktu lama Satu persatu Morea Keluar dari bawa tuan Femmes Ukuran Morea ini Memiliki diameter di atas 10 cm Panjang rata-rata sekitar 1 meter Wihdi Besar banget ya Morea ini juga sangat bersahabat loh Kalian bisa melihatnya dari dekat Bahkan menyentuhnya Karena permukaan kulitnya berlendir Morea ini jadi sulit untuk ditangkap Femmes Kalau berhasil ditangkap Kalian harus tetap berhati-hati Karena Morea bisa saja menggigit Kalau dirinya merasa terganggu Femmes Morea-Morea raksasa ini Sangat dijaga oleh masyarakat setempat Aturan adat juga melarang Morea diambil Pantosan aja Morea di sini Tetap lestari Bahkan semakin bertambah Saat ini Morea di sungai Larike Sudah mencapai ratusan ekor Saat Morea berkumpul begini Menjadi daya tarik tersendiri Femmes Oh iya Keunikan sungai Larike Karena keberadaan Morea ini Sudah tersohor hingga ke luar negeri Sehingga Banyak wisatawan yang datang Baik wisatawan lokal Maupun manca negara Femmes Pernah kepikiran gak Jadi peternak ikan cupang Di luar negeri Ini out of the box kali ini ya Tapi Wah Ini nih ada juga nih Usaha yang oke banget nih Jualan garam Kita juga Garam kita juga Mendunian nih Femmes Jadi satu butir garamnya Harganya 5.000 rupiah Waduh Garam apa itu ya Penasaran dong Sama saya juga penasaran Check this out Lagi ngapain sih Kok seru seamat Bagi mencari sebongkah berlian Beginilah Cara menyortir Butiran garam-garam ini Femmes Ngapain juga sih Garam disortir segala Paling-paling rasanya Juga tetap asin Hehehe Wits Jangan anggap remeh Femmes Justru Garam yang disortir Dan berbentuk piramid inilah Yang paling mahal di dunia Waduh didaw Indonesia mendunia nih Pernah kebayang gak Femmes Kalau harga garam piramid ini Mencapai 5.000 rupiah per butir Kalau satu sendok makan Kira-kira jadi berapa tuh harganya Ya kalian hitung aja sendiri deh Hehehe Kalau dihitung-hitung sih Jualan garam ini Bisa jadi mendadak sultan nih Hehehe Namanya Garam piramid Femmes Jelas banget ya Kalau garam ini Emang berbentuk piramida Berukuran minimalis Unik banget deh Kalau kalian ingin melihat Produksi garam piramid ini Datang aja ke Jalan Bembang Desa Tejakula Kecematan Tejakula Kabupaten Buleleng, Bali Kelompok usaha ini Sudah ada sejak tahun 2007 loh Garam unik ini Gak cuma dijual Di dalam negeri aja Tapi Sudah ke berbagai negara Di Asia dan Eropa Dalam sebulan Pembuatan garam piramid ini Bisa menghasilkan setidaknya 200 kg Femmes Garam ini juga memiliki Beberapa kategori Dimulai dari kategori Garam piramida kecil Atau Snow salt Yaitu Garam yang tidak terbentuk Meski sudah masuk Proses kristalisasi Kemudian Piramid 2 Atau disebut Daish Dengan pembentukan garam Tidak sempurna Seperti berbentuk Kotak-kotak Butiran Dan lainnya Selanjutnya Garam piramid 1 Dengan bentuk sempurna Tapi memiliki ukiran kecil Dan Terakhir Garam piramid super Dengan bentuk sempurna Dan ukuran yang besar Femmes Nah Garam kualitas super inilah Yang harganya Maha banget Gak kalah dengan harga Mas 99 karat Femmes Hihihihi Pembuatan garam piramid ini Hanya dilakukan saat musim Kemarau aja Femmes Cara bikinnya Gak sembarangan Garam piramid ini Harus melalui berbagai tahapan Proses pembentukannya Terjadi secara alamiah Yaitu Pengkristalan Dengan mengandalkan Suhu panas matahari Berbeda dengan garam pada umumnya Yang mengandalkan air laut saja Pembuatan garam piramid Berasal dari garam yang sudah terbentuk Air laut kan tidak mungkin ya 100% kandungan garamnya Pasti Masih kebanyakan air ya Otomatis ya Nah Nanti Garam yang sudah jadi Saya harus dilaruhkan Karena dia sudah Kandungan garamnya Pasti sudah Lebih banyak ya Kalau air laut kan beda Dia masih ada air tawarnya Jadinya tidak bisa terbentuk Garam yang sudah dikumpulkan ini Kemudian disiram dengan air bersih Aduk beberapa saat Sampai garam larut Fems Setelah itu Saring garam Untuk membuang kotoran yang masih ada Lanjut Masukkan lurutan garam Ke dalam cetakan khusus Dalam sehari Setidaknya Ada setengah ton garam biasa Yang diolah Fems Dalam satu cetakan Setidaknya bisa menampung 40 liter lurutan garam Jemur deh Selama 3 hari Sampai garam piramid Terbentuk dengan sendirinya Untuk membuat garam piramid Dibutuhkan suhu Minimal 50 derajat Celcius Fems Oh iya Proses pembutuhan garam piramid ini Mengandalkan rumah kaca Atau greenhouse Agar suhu ruangan tetap terjaga Karena prosesnya ini kan Selama 3 hari Dari perahap awal Proses Nanti kita jemur Itu minimal 50 derajat Baru dia bisa terbentuk Nah dalam 3 hari itu Contohnya Satu hari penuh Bagus cuacanya Dia mulai terbentuk Dari kecil Besoknya lagi membesar Nah Dalam 2 hari lagi Contohnya ada mendung Dia nanti Tidak terbentuk Dia Dia jadinya Bentuknya Macam-macam Ada kotak Ada lempengan Makanya dalam 3 hari itu Harus penuh Matahari Fems Olahan garam piramid ini Dalam dunia kuliner Sering dijadikan Sebagai garnish makanan Selain itu Garam piramid juga Kerap dilibatkan Dalam dunia Sepadan kecantikan Lerutan garam yang sudah Mulai mengeras Tinggal disortir Fems Untuk memilih garam piramid Sesuai dengan kategori Yang ditentukan Khusus untuk garam piramid super ini Juga dilakukan Treatment khusus Para pekerja akan memisahkan Garam piramid Yang terbentuk sempurna Dengan ukuran yang lebih besar Untuk dikemas Tingkat asin garam piramid ini Sangat pas Tidak terlalu asin Dan tidak meninggalkan Rasa di lidah Rasa garam inilah Yang membuat garam ini Terbilang spesial Di pasar luar negeri Garam piramid kelas 1 aja Dibanderol sekitar 350 ribu rupiah Per kilogramnya Peminatnya dari Jepang Amerika Dan Spanyol Bah Indonesia mendunia Salut deh Ngomongin garam Ternyata bisa loh Membantu terapi pernafasan Gak usah bingung gitu Ntar kita jelasin ya Selamat datang di Gua Garam Alias Salt Cave Jakarta Di dalam ruangan penuh garam ini Organ pernafasan kita Akan diterapi FEMS Cara kerjanya sih Membersihkan dan melindungi saluran nafas Dan tubuh Dengan menaikkan sistem kekebalan Terapi ini juga berfungsi untuk menangkal virus Bakteri dan kuman Yup Salt Cave ini adalah ruangan terapi garam FEMS Fungsi utamanya untuk membantu mengatasi masalah saluran pernafasan Seperti sinusitis, asma, ngorok, alergi, radang tenggorokan, serta batuk pilak Seperti yang sedang dialami yang masih kecil Naya Tapi FEMS Untuk masuk ke sini Kita harus tes suhu tubuh dulu Sebelumnya Kita juga harus pakai shoe cover Dan head cover Karena semuanya harus steril Usahakan pakai baju senyaman mungkin ya Lama terapi ini butuhkan adalah 30 menit Untuk Naya Karena masih anak-anak Dan 45 menit Untuk Kak Nadia Karena udah dewasa Ini ruangan untuk anak-anak FEMS Gak seperti ruangan terapi sama sekali Malahan Lebih mirip seperti playground Di sini anak-anak gak akan sadar Kalau ternyata sedang menjalani terapi Pasien anak cukup bernafas seperti biasa Karena didampingi orang dewasa Jadi bisa sambil main deh Oh iya Tahu gak alasan Kak Nadia gak pakai head cover Karena terapi garam ini Juga bisa mengatasi masalah kulit dan kepala loh Seperti eksim Psoriasis Jerawat Gatal dan alergi Tapi Kalau aku sih masalahnya karena Gatel-gatel Itu juga bisa guys Jadi nanti tinggal ambil Dari tembok sini Terus kita Oles-oles aja sama Yang sakit sama kita Nah tapi jangan yang di bawah ya Karena yang di bawah itu Udah terinjak-injak sama orang Kalau misalnya mau beresin Gatal-gatel Tinggal ambil dari tembok Sampai-sampai-sampai aja deh Jarang mandi ya Kak Nad Eh bercanda Malum kok Sering terjadi di kota-kota besar Tapi mulai sekarang Harus rajin mandi Dan jaga kebersihan ya Biar jauh-jauh dari virus Mumpung Naya lagi asik Sama mainannya Kak Nadia juga bisa terapi Ke ruangan khusus dewasa Untuk terapi dewasa Disarankan bernafas Dengan diafragma Fungsinya Untuk menghirup garam Yang ada di udara Ruangan dewasa Juga sengaja Dibikin nyaman Karena Bawaannya jadi tim berbahan Santui dengerin musik Atau main handphone Di sini Pasien juga akan Merasakan efek Seperti batuk Gatal di bagian seluruh pernafasan Saat terapi berlangsung Itu reaksi yang normal kok Mengingat garam bersifat Pengencer dahak Dan juga Menarik cairan Ruangan ini Akan selalu Disaril berkala Setiap sesi terapi ya Fems Mainannya juga dibersihkan Satu persatu Jadi dijamin bersih Jangan khawatir Kita keser ke daerah Morotai, Maluku Utara Ada yang unik nih Di Pulau Kolorai Itu loh Cara pengasinan ikan Yang dikubur Di dalam pasir Fems Proses bikin ikan garam Ikannya cukup dipancing Dari dalam tambak Di pinggir pantai Oh iya Ikan yang digunakan ini Adalah jenis ikan karang Yang ukurannya Tidak terlalu besar Misalnya Ikan kerapu merah Atau ikan kakak tua Fems Baru deh Bersihkan ikan dari sisiknya Belah dua Dan bersihkan juga Bagian dalam ikan Lalu Taburi garam pada daging ikan Ini nih yang unik Ikan-ikan ini Langsung dimasukkan Ke dalam karung Ikat karung Lalu kubur Di dalam pasir Pulau Kolorai Sebenarnya sih Proses ini Untuk mengawetkan ikan Secara tradisional Hasil tangkapan Para nelayan Fems Soalnya Di Kolorai ini Belum dialiri Arus listrik Jangan lupa Tanda ikan yang dikubur Dengan kayu atau batu Biar gak lupa Setelah dua hari Ikan kembali digali Lalu Cuci bersih ikan Dengan air tawar Terakhir Keringkan ikan garam Proses pengeringan ini Butuh panas Sinan matahari Yang terik Nelayan di sini Biasanya membuat ikan garam Saat musim kering Atau kemarau Kalau cuaca lagi mendung Proses pengeringan ikan Bisa makan waktu yang lama Kalau gak ada sinan matahari Bisa-bisa Ikan jadi rusak tuh Sekilas Kayak bikin ikan asin ya Fems Soalnya Ikan garam ini Diawetkan dulu Sebelum dikeringkan Nah Ikan garam ini Biasanya dibuat Ikan garam paniki Which Paniki yang dimaksud Bukan hidangan khas Manado yang dibuat Dari kelelawar itu ya Dikalorai Paniki Berarti masakan Dengan kuah santan yang kental Sekilas Mirip seperti gula ikan Fems Mantep ya Indonesia mendunia Waduh Senang banget ya Melihat Apa Hasil Buddha Indonesia Hasil Pokoknya hasil Indonesia deh Yang mendunia Waduh Go internasional Waduh Senang banget dong tentunya Yoi Well it's time We to go Thank you very much For everything Dan juga Jangan lupa Tonton terus Ragam Indonesia Dari Senin sampai Jumat Jam 5.30 pagi So Jauh Richie gotta go I'm gonna see you At the same time Same channel Alright Oke Indonesia mendunia I'm out of here Bye Sampai jumpa